Intro Ini kan Livbang Kompas sudah menunjukkan kalau memilih PKS belum solid ya Pak? Ini masih kepecah nih antara ke Pram dan ke RK. Ini sebenarnya gimana sih Pak di akar rumput sendiri PKS? Apakah ini tidak solid atau bagaimana? Dari dulu yang namanya lembaga survei tidak cukup bagus dan tidak cukup benar, tidak cukup profesional untuk memotret internal PKS. Itu dari dulu selalu begitu. Termasuk Livbang Kompas, kami tahu persis apa yang ada dalamnya PKS dan mereka solid, mereka satu kata, mereka satu komando menangkan apa yang beri keputusan partai yaitu dalam kami dan sesuatu. Pak tadi Bapak bilang PKS pernah menang di Jakarta, berapa persen keyakinan bahwa PKS ini bisa mendulang suara cukup banyak di Jakarta? Ya, tahun 2004 PKS menang di Jakarta dengan 25 persen dan tahun 2007 kami sendirian mengajukan calon kami yaitu Pak Adang Darul Jatun dan Pak Dhani gitu ya. Dan waktu itu hampir juga menang, sudah mendekati kemenangan tetapi itulah yang terjadi. Nah sekarang tentu kami dengan track record yang cukup panjang dan juga kerjasama yang sangat baik dengan tokoh-tok masyarakat, dengan masyarakat, dengan kinerja PKS di Jakarta yang juga sangat bagus. Saya yakin gitu ya, ada warga Jakarta, ada warga yang terdidik, rasional, well informed, mereka tidak mudah diganggu dengan gorengan isu dan karenanya insya Allah apa yang jadi target untuk menang satu putaran bisa kita wujudkan. Yang pertama survei itu banyak ya, bahkan dalam waktu bersamaan ada survei juga dari PPI yang mengunggulkan paslon nomor satu. Jadi itulah survei dan itu bagian dari dinamika dan dinamisasi. Jadi tentu saja semua survei itu akan diproposionalkan dan PKS sebagai partai yang mengusung Pak Asuswono tentu mengajak kepada seluruh partai pengusung nomor satu untuk memaksimalkan waktu yang ada, termasuk juga memaksimalkan kader PKS, anggota DPR PKS, anggota DPRD PKS dan seluruh struktur PKS untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk merealisasikan harapan rakyat Jakarta bagi Jakarta yang lebih baik.